Ketemu lagi dengan Ngobras Ngobrol santai Bareng Jasara Harja Jawa Barat Nah teman-teman Kita Kedatangan tamu ini Pada siang ini Bapak Agus Nah beliau ini Sudah tidak asing lagi bagi kita Di Jasara Harja maupun di Jasara Harja Putra Kita ingin berkenalan dulu nih Dengan Pak Agus ini Oke terima kasih Pak Henry Oke selamat siang Dan terima kasih atas undangannya Dalam acara Ngobras ini Pak Henry Jadi saya perkenalkan Nama saya Pak Agus Herman Saat ini menjabat sebagai Kepala Cabang Jasara Harja Putra Bandung Yang menguambahi Wilayah Jawa Barat Begitu Pak Henry Di pengalaman saya Alhamdulillah sih Sudah sampai melanglang buwana Sudah kemana aja nih Ya Di antaranya kita Dari waktu itu dari Bandung Saya merasa Nah kemudian Saya ke Sumatera Bengkulu Kemudian ke Makassar Denpasar Kemudian Jakarta Serang dan kembali lagi nih Ke Bandung Ke Bandung lagi Tapi memang backgroundnya lama di Jawa Barat ya Cukup lama di Jawa Barat Sekolahnya di Jawa Barat Kami menjadi pejabat di Perdana Yaitu 10 tahun Pak Di Jawa Barat 92 sampai dengan 2002 Seperti itu Seperti itu Gitu Pak Ya kalau kita berbicara sedikit tentang Jasara Harja Putra Ini suatu perusahaan asuransi kerugiannya Betul General Insurance Betul Mungkin bisa direview sedikit tentang sejarahnya Jasara Harja Putra ini Seperti apa Pak Oke Pak Henry Jasara Harja Putra awalnya itu dari perusahaan swasta yang namanya Akenra Harja Oh Akenra Harja Akenra Harja Kemudian berkembang karena undang-undang nomor 2 tahun 92 Maka Perasuransian Nah perasuransian Jasara Harja Putra diambil alih oleh Jasara Harja Persero Dan pada awalnya kita 27 November 1994 lahir sebagai perusahaan Jasara Harja Putra Anak perusahaan Jasara Harja Persero Berarti sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Jasara Harja ya Betul Sampai saat ini bahkan kita sahamnya 93,8% Pak Henry 93,8% Betul Dan kita sudah berumur 27 tahun sudah cukup matang lah 27 tahun oke 27 tahun sudah matang ya Matang lah cukup matang untuk berkiprah di perusahaan asuransi Jadi kalau berbicara tentang persaingan di dunia asuransi kerugian gimana kondisi dari Jasara Harja Putra sekarang ini Jasara Harja Putra cukup bisa berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan nasional di Indonesia Dan kita cukup target kita cukup besar dan berapa kali kita mendapatkan penghargaan Pak Henry Ya jadi Alhamdulillah dalam perjalanan 27 tahun ini Jasara Harja Putra semakin kuat Semakin hebat dan Alhamdulillah untuk target tahun 2021 itu sudah 1,5 triliun Jadi cukup bisa berkiprah lah di dunia perasuransian Pak Henry Jadi kalau kita berbicara Karena ini badan usaha ya Tentu juga punya tujuan Punya strategi Punya segmentasi gitu Ini kira-kira Apa nih Tujuan dari Ya katakanlah visi Visi dari Jasara Harja Putra itu sendiri bagaimana Memang betul Setiap perusahaan pasti mempunyai visi dan misi Visi dari Jasara Harja Putra itu adalah menjadi perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia Terkemuka ya Terkemuka nih Kemudian Menyediakan misinya menyediakan Produk tepat guna dengan pelayanan prima Nah Konsep pelayanan tetap ya Tetap Itu harus dihitungkan Nah Jasara Harja Putra mempunyai produk-produk unggulan Oh ada produk unggulan ya Tentunya itu sebagai core business kita lah Yang menjadi unggulan untuk bisa berkiprah di dunia perasuransian Di antaranya Suri Tibon Oh Suri Tibon Nah betul Ya nanti kita bisa bahas lebih lanjut nih Apa Suri Tibon Ya Si AR EAR Kemudian Sigab Kemudian penyebrangan Dan sebagainya kita ada Ada semua Yang menjadi produk unggulan itu Tadi yang ada empat itu Suri Tibon Asuransi kebakaran Asuransi kendaraan Dan JP Aspri Nah kalau kita Eh ada kopi nih Wah Ini Ini kita ngopi-ngopi dulu nih Sesuai Judulnya nih Betul Ngobrol santai Kalau ngobrol Kalau nggak ada kopinya Wah Kurang sip ya Ini Nah ini masuk Boleh diminum dulu ya Pak Henry ya Ya ini Kita ngopi-ngopi dulu nih Ya Teman-teman Aduh Segar sekali Terima kasih Pak Henry Ya Untuk kopinya nih Nah kita lanjutkan tadi Kalau produk Tadi ada bicara Suri Tibon Ini kadang-kadang Kita banyak nggak tahu Ini Suri Tibon ini apa Gitu ya kira-kira Suri Tibon itu adalah Bentuk jaminan Pak Jaminan Perjanjian tiga pihak Obliji Prinsipal Kemudian asuransi Nah jadi Contohnya sederhananya Beginilah mungkin Kalau Obliji tersebut Pemerintah Mempunyai proyek Diberikan kepada Swasta Tentunya Obliji itu harus Mempunyai jaminan nih Mana tahu dia Ketika dikasih uang Dikasih pekerjaan Eh tidak bisa Menyelesaikan Pekerjaannya dengan baik Maka Apabila pekerjaannya itu Tidak selesai Si Obliji dapat Menyampaikan Klaim kepada kami Sehingga Apa namanya Dalam hal ini Pemerintah Tidak 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 Mengalami kerugian Karena kami sebagai pihak Penjamin Dapat memberikan Ganti rugi kepada Pihak Obliji Yaitu dalam hal ini Bisa pemerintah Bisa pemerintah daerah Kemudian Nasional juga Seperti itu Intinya seperti itu Jaminan Bentuk jaminan Ada berapa jenis Jaminan yang diberikan Itu diantaranya Yang lebih utamanya Ada empat Empat Satu Jaminan penawaran Jaminan pelaksanaan Jaminan uang muka Dan jaminan pemeliharaan Itu yang empat Yang utamanya Sebenarnya ada turunan-turunan ya Pak Henry Banyak juga Ada jaminan Konstruksi Kemudian jaminan Apa namanya Bia Bia Cuke Dan sebagainya Banyak yang diantar Seperti itu Kalau Kita berbicara jaminan Kan Masyarakat tuh Lebih taunya Bank Garansi Betul Nah ini apa bedanya nih Sama Bank Garansi Nah begini Bedanya dengan Bank Garansi Kalau misalkan Kontraktor tersebut Membutuhkan jaminan Pak Kalau ke Bank Itu Kolateralnya Oh ada kolateral Betul Kolateralnya itu 100% 100% Jadi pada saat terjadi One prestasi Sebenarnya Dana yang diberikan itu adalah Dana milik prinsipal Tetapi kalau di asuransi Memang ada jaminannya Tapi dalam bentuk prosentase Misalkan Jaminannya cuma 55% Atau sampai 10% 20% Cuma 5% Sampai 20% Betul Pak Kalau kita ke Bank Bank Garansi 100% Ya itulah mungkin Dalam hal ini Pemerintah Atau dunia usaha Apabila Dananya itu harus Di hold 100% Itu kan menjadi Tidak bisa Mengganggu cash flow Mengganggu cash flow Tapi Kalau dengan hanya sebagian Atau itu Bisa lebih bergerak lagi Ekonominya Dia bisa juga Untuk Mengerahkan Dananya Untuk pekerjaan Betul Tidak di hold Betul Seperti itu Nah Kalau kita Berbicara tadi Ada keunggulan Dari Jaminan ini Dibanding Bank Garansi Tapi kan Biasanya Pemilik pekerjaan itu Tetapnya Maunya Bank Garansi Betul Bisa nggak Pak Agus Sebenarnya ini ada Peraturan pemerintahnya Pak ya Jadi Mana saja Yang harus Menggunakan Bank Garansi Mana yang bisa Ke asuransi Tetapi sejalan Berkembangnya Apa namanya Zaman Antara Bank dengan asuransi Berkolaborasi Bisa ya Bisa Jadi Itu namanya apa Back to back Back to back Back to back Atau dia bisa dikenal juga Kontra Garansi Kontra Garansi Kalau dulu Itu Si prinsipalnya Harus menyediakan Kolateral 100% Maka dengan Kontra Garansi Jaminnya dia ambil alih Oleh Perusahaan asuransi Namun Kita juga tetap Mengenakan kolateral Tapi tidak sebesar 100% Itu yang tadi saya sampaikan Jadi sebetulnya Banyak kemudahan ya Kalau kita pakai Suri T-Bone ya Iya Betul Tapi dari segi rate-nya Gimana Pak? Sebenarnya kalau dari segi rate-nya Rate-nya kompetitif Kompetitif ya Kompetitif itu Apa namanya Rate-nya itu dalam tribulan Cukup murah Murah ya Cuman 0,25% Per tribulan Jadi kalau satu tahun itu Cuman 1% lah Gitu kan Jadi kalau ada nilai jaminan 100 juta Itu premi-nya Atau service chart-nya Setahun itu Cuman 1% 1% berarti 1 juta aja ya Sementara kita harus Menanggung 100 juta Gitu kan Betul Betul Nah selain Suri T-Bone Apa namanya Punya kendaraan Nah kemudian Ya namanya di jalan Kalau nggak kita nabrak Ditabrak orang Nah Kerugian finansialnya Itu bisa kami jamin Pak Sesaat sebelum kejadian Jadi kalau mobil bapak Atau mobil siapapun Saudara Atau mobil kita sendiri Mengalami kecelakaan Kemudian masuk ke bengkel Habis 10 juta Ya kita bayar 10 juta itu Tapi ada OR-nya On retention Iya betul Resiko sendirinya lah Resiko sendirinya Itu murah 300 ribu aja Murah ya 300 ribu Kalau 10 juta Cuma 300 ribu Ya wajar lah ya Itu sebagai Apa namanya Moral hazardnya Bahwa dia juga punya tanggung jawab Terhadap kecelakaan Itu Pak Iya Itu Jadi teman-teman ya Kalau ada mobil Baru beli Jangan lupa diasuransikan Itu harus itu Itu kemarin ada di Tuban itu Semargening Nah betul Beli mobil Satu kampung Nah itu Tentu 15 sudah kecelakaan Ya padahal itu baru-baru Pak ya Baru-baru Nah karena itu diasuransikan Jadi biaya perbaikan-perbaikannya Nggak harus dibikirin lagi Pak Nggak dibikirkan lagi ya Karena sudah diasuransikan Jasprend ya Bagi yang punya mobil Segera Ya Asuransikan ke Jasararja Putra Betul-betul Nah tadi Suri Tibon sudah Asuransi kenderaan Bermotor sudah Apalagi ini Pak Asuransi kebakaran Wah kebakaran juga ya Ini juga merupakan Apa namanya Produk unggulan kita Pak Cukup murah saja Itu Kalau misalkan Ada rumah Mau diasuransikan Harganya 100 juta Itu preminya Cuma 56 ribu Pak 56 ribu Betul 56 ribu saja Untuk menanggung 100 juta Gitu kan Nah kita bisa menanggung Kebakaran itu Akibat dari Kejatuhan pesawat Konslet Kebakaran Kemudian Apa namanya Banjir Landrongsor Seperti itu Jadi Insya Allah Dengan diasuransikan Ya Ihtiarnya Kita bisa Mengembalikan Kondisi Keuangan kita Seperti semula Tidak mengganggu Tidak mengganggu Satu risiko Itu Betul Kemudian Apa lagi Pak Satu lagi itu Ini asuransi Kecelakaan diri Kecelakaan diri Ini penting ya Penting Jadi Dalam beraktifitas Kita Selain kita harus Berhati-hati Tapi Bisa juga kita Dilindungi dengan asuransi Pak Henry Jadi kalau Sama saja sih Sama dengan motor Sama dengan itu Jadi Kalau kita melakukan Aktifitas Kemudian kita Apa namanya Mendapatkan Katakanlah Resiko Kecelakaan Sampai harus Dirawat di rumah Sakit Kemudian berobat Nah biaya Perobatannya Nanti Diganti oleh Perusahaan asuransi Kalau meninggal Ada juga Meninggalnya Ada juga Jadi ada meninggal Cacat tetap Ada juga Ada juga Cacat tetapnya Ada perawatan Ini sambil Diminum lagi Ini kopinya Nanti keberu dingin Segar Kita minum dulu Preminya murah Pak Henry Murah ya Murah Berapa itu Pak Kalau untuk Jaminan 25 juta 25 juta Itu cuman 75 ribu Oh 75 ribu Satu bungkus rokok Itu berlaku Satu tahun Satu tahun Kalau masih Keuangannya kurang Bisa juga Diturunin Misalkan Cuman 25 ribu 25 ribu Berarti itu Pertanggungannya Sekitar 10 jutaan Seperti itu Jadi Sebetulnya ini Sangat terjangkau Sangat terjangkau Bagaimana nih Kalau kita mau Masuk program Asuransi kecelakan diri Gimana caranya Kita cukup Menyampaikan Nama Dan tanggal lahir Nama saja Nama dan tanggal lahir Gitu kan KTP lah KTP lah Data dari KTP Sudah cukup Nanti kita catat Nanti kita mendapatkan Kartu Pak Ada kartunya Supaya Supaya Apa namanya Bisa Menjadi bukti Bahwa Kita mempunyai Asuransi Ya teman-teman ya Just friend ya Bagi yang belum punya Kartu Asuransi kecelakaan diri Dari Jasara Harja Putra Ini bisa nih Tinggal daftar Ya Mudah 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 Sekali Itu yang produk utama ya Produk utamanya Produk lain Apa saja Mungkin secara garis besar Kalau produk lain Ya kita Untuk di Apa namanya Rangka kapal Rangka kapal bisa juga ya Itu Kapal-kapal yang Apa namanya Mengelilingi Indonesia dunia Itu bisa diasuransikan Rangka kapalnya Pak Kemudian juga Asuransi tanggung gugat Liability Tanggung gugat Liability Ya kalau misalkan Asuransi public liability Nah di obyek-obyek wisata tuh Pak Nah kita banyak Bekerja sama dengan obyek-obyek wisata Jadi kalau kita berkunjung Apalagi di Jawa Barat ini kan banyak ya Nah betul Seperti sari atar Kemudian Apa namanya Di perhotelan Juga gitu Kemudian Khususnya di obyek-obyek wisata Sekitar Lembang Hampir Masuk pertanggungan kita semua Jadi Kepada pengunjungnya Kalaupun ada apa-apa Ya Sebagian dari Resiko itu Ditanggung oleh Perusahaan asuransi Ini penting ya Bagi teman-teman Jasperin nih Kalau pergi Kalau kita sudah punya Proteksi asuransi Keserkaan diri Betul Jadi Itu rasa was-wasnya Sudah hilang ya Minimal Kalau terjadi sesuatu Ada asuransi Gitu ya Nah kalau kita berbicara Layanan ini Pak Agus Betul Layanan dari Jasar Raja Putra itu Dimana saja ini Tempat-tempatnya ini Nah kita Membawahi Jawa Barat Pak Jawa Barat Jawa Barat Yang paling Apanya Kerawang Dari Kerawang Ke Purwakarta Cirebon Kemudian Tasikmalaya Sukabumi Oh sampai Sukabumi Dulu Bogor Sama Bekasi Masuk Jawa Barat Pak Cuman karena sekarang itu Dekat ke Jakarta Ya lebih baik Ditangani oleh Jakarta Ya cukup luas juga lah Seperti itu Jadi cukup Ini ya Cukup memudahkan masyarakat ya Insya Allah Kalau ini selain datang ke kantor Untuk proses klaim itu tadi Itu ada nomor ini juga gak Kontakt yang bisa langsung Kan ini pandemi nih Betul Ya kan kalau datang kan Membutuhkan energi juga ya Betul Betul Ada apa Fasilitas apa saja yang bisa mendukung Supaya orang tidak datang Sebenarnya Apa namanya Di asuransi itu Lebih kepada personal touch ya Pak ya Oke Jadi nasabah-nasabah kita itu Sebenarnya Sekarang itu sudah mempunyai PIC-PIC-nya Nah jadi kalau misalkan Ada sesuatu terjadi Tinggal Telepon Baik ke kantor Atau biasanya Ini sekarang karena Dunianya ini sering Sudah-sudah Sudah global Cukup Mengirimkan WA saja Misalkan ke WA saya nih 0811 7300 004 004 Nah nanti setelah itu Kami respon Nah kemudian Bisa menghubungi Kantor-kantor kami Di seluruh Jawa Barat Atau melalui website kami Pak Oke Seperti itu Nah ini saya punya pengalaman ini Pak Kalau Jasa Raja Putra itu Sudah punya kerjasama dengan Bengkel-bengkel ya Betul Nah Jadi kan kalau kecelakaan Mobilnya Tidak perlu Apa namanya Harus dilihat dulu Sama Jasa Raja Putra Bisa langsung ke bengkel saja ya Betul Nah sekarang itu kita punya program Namanya Mantel Pak Mantel 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 Saya juga nggak tahu nih Mantel itu apa Tapi Mantel hujan Ya Jadi kalau misalkan Ada nasabah kita Ya Kecelakaan kendaraannya Masuk ke bengkel rekanan kami Pak Ya Gitu Dia si bengkel rekanan kami itu Sudah melakukan Antisipasi dengan foto 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 Mengambil Kemudian masuklah ke program tersebut Pak Oh ada aplikasinya Ya Aplikasinya masuk ke program tersebut Kemudian Dari cabang nanti sudah terlihat Pak Oh ini ada kecelakaan di sini Estimasi juga sudah bisa dilakukan melalui Foto-foto tersebut Oh jadi tanpa kontak ya ini Ya Betul Karena dalam kondisi pandemi ini Memang kita diminta untuk tidak terlalu banyak kontak dengan itu Tapi cukup dilakukan Apa namanya Menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada Jadi nanti setelah difoto oleh pihak bengkel Kemudian di share ke Jasaraja Putra Langsung bisa dikerjakan Bisa dikerjakan Pemiliknya tinggal pulang saja Pulang saja Nanti tunggu sampai dengan Kendaraan tersebut selesai Nanti diberitahukan seperti itu Nah ini teman-teman Just friend ya Cukup banyak nih Kemudahan-kemudahan Bagi Masyarakat yang punya polis Kendaraan di Jasaraja Putra Betul Ini bisa memanfaatkan fasilitas ini ya Iya Iya Inilah produk-produk unggulan ya Dari Jasaraja Putra Ya Yang bisa Untuk dimanfaatkan oleh masyarakat Terutama Jas friend ini Betul Supaya bisa memproteksi Diri ya Betul Dirinya Propertinya Propertinya Kendaraannya Kendaraannya Dan risiko-risiko lainnya ya Betul Termasuk tadi Suritibon ya Suritibon Suritibon ya Banyak lah sebenarnya program-program yang tersebut Jadi bisa langsung ya Kalau masih kurang jelas Bisa langsung ke Menghubungi kami Menghubungi Jasaraja Putra Kalau di Bandung Di Jalan Soekarnowata ya Betul Kemudian di tempat-tempat lain Ada Ada perwakilan-perwakilan Jadi Dimana disitu ada Jasarharja Disitu ada Jasarharja Putra Jadi gak usah khawatir Gak usah khawatir Ya teman-teman Inilah ngobras kita pada sore ini Ya mudah-mudahan Dengan edisi perdana ini Bisa Menambah Pengetahuan kita tentang produk-produk Asuransi Kurgian Oke Sekian Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih